Oke, selamat pagi, selamat siang Hari ini saya ingin memberikan lagi atau mengulas kembali sedikit tips untuk menulis simple movie review Untuk ujian praktek yang akan kita laksanakan di depan Jadi kalian mulai hari ini bertahap dan saya ingin sedikit memberikan lagi simple tips Yang pertama bagaimana menulis sebuah review movie Bagian pertama di paragraf 1 ini berikan suatu orientation Kalau kalian ingat text recount ada orientation Orientation adalah memperkenalkan film tapi bukan inti dari film tersebut Mungkin background atau dibalik film yang akan kalian review Jadi bukan plotnya, bukan isinya Jadi misalnya kapan kamu nontonnya, atau dimana, atau kenapa sih tiba-tiba pengen nonton film tersebut Nah misalnya seperti ini, ini free ya, ini bebas Tidak harus seperti ini, dengan cara yang contoh di pertemuan lalu juga boleh Ini misalnya saya nih Last night I found an old movie Jurassic Park I was difficult to sleep and try, dan seterusnya, dan seterusnya Kalian bisa baca sendiri Nah ini adalah background atau latar belakang Kenapa sih saya tiba-tiba kepengen nonton Jurassic Park Nah itu yang kalian tulis di paragraf 1 Di orientation sebelum masuk ke inti daripada film yang akan kalian ulas atau kalian review ya Jadi sekali ini hanya contoh, bebas Nah setelah ini selesai kalian tulis di tahap pertama dalam penulisan review Kita masuk ke bagian yang interpretatif recall Nah kita mulai masuk ke inti dari film yang akan kita ulas Ya yang akan kita review Jadi summary, ingat sedikit aja tentang filmnya Termasuk karakter, siapa aja Tokoh-tokohnya Kemudian siapa yang memerankan Itu bisa misalnya ditulis dalam kurung Misalnya Kristen Stewart Itu sebagai Bella Misalnya di film Temporary Twilight Itu boleh dimasukkan Kemudian Flood Kemudian sutradaranya Produsernya Atau dibalik Itu misalnya ini berdasarkan novelnya siapa Kalian ingat kan tugasnya berdasarkan novel Film yang diambil dari novelnya Nicholas Park Berarti kalian boleh tulis itu Remember that Do not write full story Jadi jangan bikin jadi spoiler Saya bilang minggu lalu Hanya sedikit inti dari cerita Jangan sampai selesai Hanya informations about the movie Jadi kulitnya saja Itu di paragraf kedua Contohnya seperti di film Jurassic Park Untuk lalu Kalian Sebutkan misalnya judul filmnya Apa Siapa yang main Tahun berapa dia dirilis Kalau dia dari novel Siapa yang nulis novelnya Diterbitkan di mana Nah Kemudian sutradaranya siapa Kemudian Siapa yang menjadi pemerannya Disini ada pemeran Sarah Play by Yang main adalah Julianne Moore Karakternya kan Sarah Castingnya Julianne Moore Karakternya Ian Welkem Yang main Jeff Goldblum Itu contoh dari karakter dan casting Kalau kalian bingung apa bedanya karakter dan casting Karakter itu nama tokoh di film Casting itu pemainnya siapa Bintangnya Setelah selesai ini di paragraf kedua Setelah film itu kita ulas Belum kita ulas Tapi kita ceritakan sedikit Masuk ke Ulasan Atau evaluationnya Jadi yang kalian tulis disini adalah Judgment Artinya Penilaian Black Buruk Tapi sekali lagi Because this is review Karena ulasan Opini yang ada Setiap orang berbeda Opini Setiap orang berbeda Pendapat Jadi anda tidak harus Bagus Tidak harus jelek Tergantung rasanya Anda sendiri ketika Habis nonton Film tersebut Lalu tulis juga Recommendation Dalam film itu Tidak selalu buruk Pasti ada Something yang Mungkin menarik Cari bagian menariknya Apa Dan sebaiknya juga Ditulis Jangan lupa menggunakan Kata but However Misalnya In some cases The plot of the movie Is very boring Misalnya Because it takes too long To get conclusions However It was good Misalnya In choosing the costume And the character Played by the casting Was really amazing Because Misalnya Pemainnya itu Bagus memerankan ini Kemudian Kalau misalnya Kostum Jadi termasuk Kostum itu Juga dipakai Kalau misalnya Dia menggunakan Latar kerajaan Atau latar zaman dulu Nah Kita ambil contoh Di film Jurassic Park Lagi ya Dia memuji Stephen Spearwork Yang perfectly Pranked this To the science fiction It is science Itu kan science Tapi Movie ini Nah ini ada kata sambung However Once you to learn One thing You decide You can control nature Jadi sebenarnya Tidak hanya belajar Tentang ilmu pengetahuan Tapi juga bahwa Kita Kita bisa aja Mengontrol alam Jadi Bad or good The nature is Tergantung dari manusia Sebenarnya kan Itu Nah jadi Isi di dalam film itu Kita beri Penilaian Ya Kemudian Atau Boleh juga Moral story Boleh kamu masukkan Juga di dalam Apa namanya Evaluation Tentang film Yang sudah Kamu tonton Dan akan kamu Review Lalu masuk ke paragraf berikutnya Ini adalah bagian Terakhir Summary And last opinion Consisting The appraisal Ini bagiannya Evaluative summation Ya Lupa menuliskan judulnya Summative Evaluation Jadi kesimpulan Dari semua opini Anda Kemudian Appraisal Perlu gak film ini Ditonton Bagus gak Kalau kita rekomendasikan Ke orang Untuk nonton Juga Misalnya Contohnya Contohnya Misalnya Ini saya memberikan Pendapat pribadi Sekali lagi Ini Based on my own opinion Silahkan pendapat kalian Apa I think Jurassic Park Is worthy To be watched Because Many aspects Especially The special effects Apply in that movie That could bring us To the fantasy Living In the In the era With a dinosaur I wish I watched it before Jadi Mungkin Ada Satu yang menarik Bagi saya Ketika nonton film ini Adalah Special effects Bagaimana Canggihnya Pada saat itu 1997 Dia bisa Menggunakan Animasi-animasi Yang Bisa menggiring Kita Berada di dunia Seperti di dunianya Dinosaurus Nah mungkin Ada yang mau Melihat Dari Tadi saya bilang Karakternya Yang bagus Pemilihan kostum Pemilihan Cerita Dan lain sebagainya Itu silahkan Dimasukkan Oke Mudah-mudahan Ini bisa membantu Kalian Untuk membuat Review Yang saya Tegaskan Selamat bekerja Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih